Penyidik senior KPK Novel Baswedan didatangi sejumlah tokoh untuk memberikan dukungan dan juga meminta agar kasus penyeraman air keras terhadapnya ini diusut tuntas. Pasalnya, para tokoh menilai dua terdakwa tersebut bukan aktor utama penyeraman air keras terhadap Novel Baswedan. Sejumlah tokoh mendatangi kediaman penyidik senior KPK Novel Baswedan di Kepak Gading, Jakarta Utara. Tokoh tersebut diantaranya mantan sekretaris kementerian BUMN Saif Didu, Akademisi Roky Gerung, Budayawan Edi Masarki, Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun, mantan pemimpin KPK Bambang Wijayanto, serta tokoh-tokoh lainnya. Kedatangan sejumlah tokoh ini merupakan bentuk dukungan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan serta berkaitan dengan tuntutan satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada kedua terdakwa kasus penyeraman air keras yang menimpa Novel Baswedan. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun, bahwa kasus ini harus diungkap secara tuntas. Pasalnya, Novel Baswedan sendiri tidak yakin bahwa mereka berdua adalah pelakunya. Kok cuma dituntut satu tahun? Padahal rasanya niat itu ada. Alat yang digunakan juga berbahaya, kan? Kemudian juga akibat yang ditimbulkannya juga luar biasa kebutaan. Kebutaan. Kemudian dan dilakukan terhadap petugas. Jadi pasti ada kaitannya dengan jabatan Mas Novel, Pak Novel sebagai penyidik KPK. Nah, empat unsur itu sudah terpenuhi kok tuntutannya cuma satu tahun. Nah, ini kan seperti menghina akal sehat publik. Tapi ada soal lain yang juga penting, yaitu benar-benar bahwa terdakwa yang dua itu adalah memang dua orang ini yang melakukan penyiraman itu. Nah, kami pribadi menanyakan kepada Mas Novel. Mas Novel sendiri juga tidak yakin bahwa itu pelaku sesungguhnya. Kalau bukan pelaku yang sesungguhnya, maka kan peradilannya kan bisa sesat. Ya kan? Peradilannya bisa sesat. Maka kemudian ada suara yang mengatakan, kalau memang bukan pelaku yang sesungguhnya, ya harusnya tuntutannya dibebaskan. Kan begitu? Karena kalau kemudian misalnya suara publik saat ini mengatakan satu tahun itu terlalu ringan, maka kemudian jangan-jangan diskursus ini akan selesai ketika kemudian nanti pelaku itu dihukum tiga tahun, lima tahun, dilipatkan. Jadi seolah-olah case closed. Padahal yang datang tadi meyakini bahwa bukan itu pelakunya dan ada soal yang jauh lebih besar. Soal-soal yang mungkin yang terkait dengan dimensi kekuasaan, ya. Dengan dimensi-dimensi lain yang tidak hanya sekedar ordinary criminal, ya. Bukan hanya sekedar kriminal biasa. Sedangkan Akademisi Roki Gerung mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap dua terdakwa penyeraman air keras yang hanya satu tahun. Ya untuk melihat apa sebetulnya di belakang butanya mata Pak Novel, Pak Sudar ini. Dan kita tahu Pak Novel aja udah gak peduli matanya buta karena udah bertahun-tahun. Jadi yang bahaya hari ini, bukan putusan, tuntutan jaksa itu adalah air keras baru buat mata publik, buat mata keadilan. Nah itu yang kita mau halangi, supaya jangan mata publik jadi buta karena tuntutan jaksa yang irasional itu. Jadi itu sebetulnya. Nah kan itu teman-teman undang saya ke sini dan kita saling sepakat buat memulai satu gerakan untuk melindungi mata publik dari air keras kekuasaan. Itu intinya, ya. Sementara itu penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan bahwa masih banyak kejanggalan dan ketidakadilan dalam proses hukum yang dia jalani. Hari ini saya digunjungi oleh beberapa tokoh-tokoh dan dalam hal untuk memberikan dukungan, keprihatinan atas masalah proses penegakan hukum yang saya sudah komentari bahwa disana banyak kejanggalan dan jauh dari rasa keadilan. Saya berharap, semoga kita semua ke depan punya harapan untuk bisa mendapatkan wajah hukum yang baik dan semoga masyarakat ke depan bisa mendapatkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan terkait hanya dengan diri saya, tapi kita berharap untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita berharap tidak lagi ada lagi orang mendapat kedoliman dalam proses hukum. Sebelumnya dalam persidangan dua terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Jaksa menuntut dua terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara karena terbukti bersalah bersama-sama melakukan penganiayaan berat. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!